Ah, gini Pak, ini saya teori ya, dalam prakteknya harus mujahadah, Pak. Tubuh ini ciptaan siapa? Milik siapa? Sepenuhnya dalam genggaman Allah. Kita berusaha sehat, amal soleh, tapi sakit atau enggak, itu urusan Allah. Kadang-kadang kita dibuat sehat, jadi ujub, jadi ria, jadi takabur, bikinlah sakit. Atau ada dosa yang tidak bisa gugur oleh sholat kita, istighfar kita yang kurang bagus, hanya rontoknya oleh sakit, dibikinlah sakit. Atau dengan sakit, kita akan menjadi syukur dengan sehat yang selama ini kita lupa. Tadi ada seseorang cerita yang sudah minum air, saya enggak boleh nyebut merek. Sampai ususnya menjadi gasnya besar dan tidak bisa buang angin. Itu sampai mau dioperasi, hadirin. Betapa kita jarang bersyukur bisa buang angin, benar. Harusnya setiap buang angin tuh, Alhamdulillah. Seratus ribu, ya. Apa ini seratus ribu? Enggak usah diceritakan, saya sudah kentut. Tapi ini, Berapa biaya operasi kentut? Bisa sepuluh juta, hadirin. Tapi ini tentu bijak, ya. Bukan berarti saudara kemana-mana kentut, terus. Saya kan membagi-bagi nikmat, ya. Ya, yang benar aja. Nikmat tuh buat saudara. Bagi yang lain, petaka. Harus ke Allah, Pak. Karena cuma Allah yang bisa menyembuhkan dokter dan obat itu mengobati. Tapi kesembuhan itu milik Allah. Milik Allah. Jadi kita kalau ke dokter, ya. Enggak apa-apa. Suraturahim, cari ilmu, sempurnakan ihtiyar. Tapi yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat, Karena sedang seneng memperbaiki kesehatan tubuh. Push up tuh. Push up, push up, push up. Sampai seneng. Suatu saat tipe santren. Ayo, santri, semua tanding push up. Satu, dua. Menang tuh. Paling banyak. Karena udah dua bulan persiapannya. Santri mah baru tahu hari itu dan dipaksa. Masya Allah. Baru juga begitu. Sorenya. Langsung ini kena sendi ini sakit. Gak bisa push up tuh hadirnya. Karena neken ini menjadi sakit. Betapa mudahnya. Jam delapan paling kuat. Asar. Udah gak bisa bergerak tangan ini. Apa sih susahnya? Ini milik Allah setelah. Gak ada yang hebat. Gak ada yang jago. Gak ada yang ahli. Gak ada sih. Yang ada tuh cuman satu. Allah saja yang melindungi. Ini cerita pak. Di pesantren. Ada satu santri. Baik ini ya. Tapi kemarin diuji. Dia mahir sekali berkudanya. Sangat terlatih. Suatu saat sedang trekking nih. Kuda-kuda jalan ke gunung. Kuda yang paling belakang ini nyundul kuda yang di depannya. Kuda yang di depan gak enak perasaan. Di sepak begitu. Nah kenanya bukan ke kuda. Kena tulang kering dia. Trek saja. Udah. Itu yang jagoan tuh. Tidak tahu apa-apa tiba-tiba patah tuh. Nah Allah yang menghendaki. Tinggal tobat. Periksa apa niat. Periksa selama ini. Mungkin karena dosa. Atau mungkin mau ngangkat derajat. Jangan banyak marang. Karena yang sakit itu ujungnya sama. Yaitu meninggal. Sembuh dulu. Udah gitu meninggal juga. Iya kan? Tidak ada yang sakit. Yang ujungnya tidak meninggal. Hanya pakai sembuh dulu. Tapi ujungnya pasti meninggal. Nah sakit itu penggugur dosa Pak. Jadi nikmati saja. Sambil sempurnakan ikhtiar. Sing ridho. Jadi kalau pas sakit sekali. Ya Allah. Ini tekanah dosa. Kalau saudara sariawan sakit gigi. Ingat dosa mulut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau ngejeletot sekali. Aduh ya Allah. Ini teh buah dosa. Itu biasanya diringankan oleh Allah. Daripada aduh. Aduh. Gak jelas itu. Mendingan istighfar saja. Suatu saat tengah malam. Sakit itu. Sakit gigi. Kapotek sudah tutup. Sakit sekali. Sambil aduh ya Allah. Nahan sakit itu ya. Kan sakit gigi itu sakit paling dramatis. Hadirin. Udah sakitnya itu. Aduh. Dan. Kurang bonafid ya. Jadi yang nengok juga. Gak jelas gitu. Apalagi kalau udah bengkak. Malah malu. Dibawain buah-buahan. Malah jengkel. Karena dimakan oleh yang jaga. Sakitnya dramatis. Tapi kurang wibawa. Sesudah taubat. Sesudah taubat. Malam-malam gitu. Baru teringat. Obat apa gitu ya. Ingat dulu pernah suatu saat tugas dakwah di Jerman. Sama karena musim salju. Sama karena musim salju. Aduh sakit. Dikasih obat. Dan tersisa satu. Pada wabang itu. Sudah susah nyari obat. Diingatkan oleh Allah. Oh di tas ada sisa satu. Ketemu. Siapa yang ngatur ini. Kenapa disisain satu. Gak habis aja waktu itu ya. Karena Allah maha tahu. Suatu saat bekal sakit. Dan. Sengaja oleh Allah gak dibikin ingat dulu. Supaya. Sudah ngedeprek begitu. Baru dilintaskan ingatan. Ada satu. Ada tasnya juga disana. Coba kalau tasnya hilang. Iya. Jadi jangan risau pak. Yang menguasai tubuh ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Obat saja yang banyak kalau sakit. Iya. Sambil ikhtiar. Jangan bersandar ke dokter. Jangan bersandar ke obat. Sandarnya hanya ke Allah saja. Kalau bersandarnya ke dokter. Maka dokter itu mendominasi diri kita. Takut gak ada dokter. Iya. Kalau bersandar ke obat. Takut padahal Allah menyembuhkan. Bisa lewat obat. Lewat air zamzam. Lewat fatihah. Apa saja. Karena kesembuhan. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil ikhya. Sambil ikhya. Sambil ikhya. Sambil ikhya. Sambil ikhya. Sambil ikhya. Terima kasih.